Bisa dibuka anunya, enggak? Muhammad Fatur, seorang balita berusia 6 bulan, warga desa Keisio, kecamatan Lalolai, Kabupaten Kolaka Timur, menderita penyakit atresia ani atau tidak memiliki anus sejak lahir. Bayi kelahiran 17 Mei 2017 merupakan anak kelima dari pasangan Nasrun Lela dan Astuti. Sehari setelah dilahirkan, tim dokter rumah sakit Benyamin Guluh Kolaka terpaksa melakukan operasi kolostomi terhadap Muhammad Fatur untuk pembuatan anus sementara. Setiap harinya, bayi malang ini BAB melalui perut berkat operasi kolostomi yang dilakukan oleh dokter. Sejak dilahirkan, orang tua Fatur yang berprofesi sebagai petani baru 3 kali membawa anaknya ke rumah sakit untuk kontrol karena tidak memiliki biaya. Sang ibu mulai khawatir jika tidak dilakukan operasi pembuatan anus di tempat semestinya, akan terjadi lecet yang berakibat infeksi dan dapat membuat anaknya meninggal dunia. Ibu kandung Muhammad Fatur Astuti mengatakan, meski pihak dokter berulang kali menyarankan anaknya agar dirujuk ke rumah sakit yang ada di Makassar untuk operasi pembuatan anus di tempat semestinya. Di anus, tempat berak. Masalahnya tidak ada anunya, di jalan di perutnya. Dan lubang anusnya, ibu ya? Iya, tidak ada. Jadi kalau lubang anu, air besar bagaimana? Perut. Lewat di perut, buat samping begitu? Iya, sampingnya. Jadi kalau menurut dokter di rumah sakit, bagaimana, ibu kata-tanya? Lebih ada. Apa yang bilang kata-tanya? Tidak ada, tidak ada alatnya. Harus kata-tanya di Makassar, ibu. Tapi tidak ada kasihan biaya aku. Saya kasih tahu, ibu. Kalau dari pemerintah Kabupaten Kuala Ketimur bagaimana, ibu? Tidak ada. Tidak pernah ada, ibu. Dari Angkota Depera apa, tidak ada? Tidak ada. Astuti yang hanya mengantongi Kartu Indonesia Sehat berharap, ada bantuan dari pemerintah atau dermawan agar sang anak bisa dirujuk ke Makassar untuk pembuatan anus di tempat semestinya.